disini ini ada update plugin layanan sistem dan disarankan menuju ke ini coba di sini masuk ke dalam aplikasi YouTube dan kita coba tarik teman-teman seperti ini untuk di bagian custom kita coba lihat di bagian setan tambahan dia ada mode Pro nya oke mantap ya sini untuk security kita coba update ke versi terbaru paling baru stabil ya Oke kita coba guys semoga ada perubahan disini guys kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi ataupun saya ingin coba tes ya update terbaru untuk plugin layanan sistem guys ini ada ekor 69.1.1 guys ini biasanya stabil ya Nah sebelumnya saya sudah coba beberapa kali malah ya sampai saya agak sedikit pusing guys ya ini untuk ekstrak plugin layanan sistem yang ada di Poco X6 Pro saya sudah coba dengan beberapa macam aplikasi itu masih tetap nggak bisa guys dan kayaknya sih harus di root smartphone nya guys ya untuk akses sistem bawaannya atau aplikasi sistemnya gitu ya tapi saya nggak lakukan hal itu guys karena ya masih sayang banget lah kalau misalkan harus kita root guys ya seperti itu nah disini saya akan coba tes nih ya di Poco F3 untuk plugin layanan sistem versi tersebut versi stabil semoga aja nanti tampilan dari game space nya itu sudah yang terbaru guys ya oke nah untuk saat ini yang saya pakai plugin layanan sistemnya ini versi default kita akan coba masuk dulu ke aplikasi guys kita coba lihat dulu ya kalau aplikasi kemudian kita cari plugin layanan sistem nah ini temen-temen ya ini versi 52 52 ekor 1.1 guys nah kita akan coba update ke versi 691.1 oke langsung aja disini kita coba update terlebih dahulu guys nah sebelum update temen-temen disini saya mau kasih informasi dulu ya ketika kita coba tes di pembaruan aplikasi sistem nah temen-temen disini ini ada update plugin layanan sistem dan disarankan menuju ke ini 57 ekor 1.3 ini juga bagus cuy ini salah salah satu plugin layanan sistem yang recommended ya Nah kita akan coba temen-temen disini untuk update ke versi 69 ya kita coba nih temen-temen ya semoga tidak terjadi hal yang aneh disini guys Nah temen-temen disini kita sedang coba lakukan pemindian untuk aplikasi plugin layanan sistemnya dan dia semuanya checklist hijau guys yang pasti ini aman ya untuk smartphone nya tuh versinya ya Oke langsung aja temen-temen temen-temen disini kita coba lihat ya masuk ke dalam YouTube terlebih dahulu karena perlu temen ketahui untuk di bilasi seperti ini tuh ada pengaruhnya guys kalau misalkan di update juga plugin layanan sistem ya enggak hanya dari aplikasi sekuritinya saja nah plugin layanan sistemnya juga itu berpengaruh guys ya Oke langsung kita coba di sini masuk ke dalam aplikasi YouTube dan kita coba tarik temen-temen seperti ini dan kalau kita coba lihat disini tampilannya gini guys ya untuk fitur bila sisinya nih Nah kita coba lihat kalau kita coba titik tiga jadi dia itu masuknya ke sini ya kalau di Poco X6 Pro itu ada tampilan bagus banget ya itu keren sih disini makanya ya beda-beda guys ya di setiap tipenya gitu ya tipe HPnya gitu ya Oke langsung disini kita coba lihat masuk ke dalam game space-nya kita coba lihat semoga disini tampilan dari bila sisinya itu berubah Oh ya saya lupa ya kasih tahu dulu di sini untuk di Poco F3 untuk di security nya saya menggunakan versi 8.9.3 ekor 1.1 guys ya versi yang ini Oke nah kita akan coba temen-temen disini masuk ke dalam game space-nya disini seperti apa nah disini juga saya akan coba update lagi untuk security nya ke versi paling terbaru 9.1.4 ya yang ekor 1.1 nanti kita coba lihat apakah ada perubahan atau tidak di bila sisinya dikombinasikan dengan plugin layanan 69.1.1 Oke guys kita coba ya ini enggak kita enggak fokus ke gamenya kita fokus di tampilannya kita coba lihat temen-temen kita tarik dari kiri ke kanan Oke modelnya seperti ini jangan ganggu ya kemudian kalau kita percepat tampilan seperti ini performance ya Oke jadi seperti ini guys ya untuk tampilannya nih kita keluar dulu aja lagi ya Nah kita masuk lagi ke dalam game space untuk di bagian custom kita coba lihat di bagian setan tambahan dia ada mode pronya Oke mantap ya Nah di sini saya akan coba update lagi teman-teman ya untuk security nya kali ini kita coba beberapa kali install tes ya sini untuk security kita coba update ke versi terbaru paling baru stabil ya Oke kita coba guys semoga ada perubahan di sini guys Nah oke di sini kita sudah update untuk aplikasi security nya ya kita coba lihat masuk kita coba lihat versinya nih versi 9.1.4 ekor 1.1 nah sekarang kita coba lihat dulu masuk ke YouTube guys apakah dia ada perubahan atau tidak di bila sisinya Oke dan sama aja guys masuknya ke sini ya padahal ini sudah sama-sama di HyperOS Nah itu yang saya katakan tadi ada tingkatannya ya tergolong ya Poco Every ini memang HP udah lama guys seperti itu beda dengan Poco X6 Pro yang baru beberapa bulan ke belakang gitu ya Oke Nah sekarang kita coba langsung saja masuk ke dalam security nya lagi ya Sorry ke game space coba lihat teman-teman kita masuk ke game kita lihat apakah ada perubahan atau kalau tidak di bila sisinya padahal disini kita sudah menggunakan plugin layanan sistem terbaru sembilan 69 ekor 1.1 stabil ya Oke cuma disini untuk mode Pro aman ya Oke langsung kita coba lihat teman-teman masuk ke game kita coba lihat untuk bila sisinya langsung aja kita coba tarik Hai ya tampilannya seperti ini komentar di layar masih ada jangan ganggu dan ya memang sayangnya disini game turbo nya seperti ini ya belum ada ultimate belum ada will boss dan lainnya guys ya Nah itu jadi setiap kali ada update patut kita coba guys siapa tahu ada perubahan di partit tampilannya kan kalau ada perubahan dan lebih oke lebih menarik lebih asik kita semangat main game nya guys seperti itu ya Oke jadi kesimpulannya seperti itu ketika kita sudah coba update security nya ke paling terbaru juga game space nya atau tampilan bila sisinya masih tetap sama guys meskipun juga disini untuk plugin layanan sistemnya kita sudah upgrade ke versi terbaru juga guys yang stabil ekor 1.1 tetap masih nggak berubah ini di Poco F3 saya coba tes nah teman-teman nanti bisa dicoba tes di smartphone yang lain ya oke seperti itu di smartphone yang lain teman-teman nanti dicoba aja siapa tahu nanti ada perubahan di smartphone yang lain ya atau di smartphone teman-teman yang lainnya Oke jadi itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap Poco F3 video kali ini masih mantap nih guys